selamat sore sansiloper assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tetap di channel tetasidroto jangan lupa like dan subscribe di konten ini baik para sansiloper disini di konten ini saya akan membagikan situasi tempat nursery ataupun greenhouse di salah satu teman saya yang koleksiannya mantap-mantap barangnya rare istri bimah ada yang barang buat tani bahan koleksi rare SP banyak sekali jenisnya cocok untuk tempat untuk belajar dari berbagai jenis macam tanaman sansevieria di konten ini saya hanya ingin akan menjelaskan atau proses pengalaman dari teman saya lokasi ataupun gambaran bagaimana tempat yang cocok untuk pembuatan tanaman sansevieria ini serta tempatnya penataannya ukuran potnya terus potnya itu dari berbagai macam jenis tanaman itu nanti akan saya jelaskan di konten berikutnya di konten ini untuk mempersingkat waktu biar gak kelamaan atau gak pusing untuk menangkapnya kita ke pokok permasaran aja ada lokasi ataupun gambaran greenhouse atau nursery yang cocok untuk tanaman jenis sansevieria dari jenis sansevieria sendiri ini ada berbagai macam disini ada beberapa jenis yang jenis daun tebal daun tipis dan seri tripas jata dimana nanti untuk tempat atau lokasinya pasti ada perbedaan untuk daerah sini nanti kita lihat atasnya ini ada UP paranet untuk yang daun tebal untuk yang daun tipis sama atasnya juga UP terus bawahnya paranet nah untuk membedakannya itu nanti saya akan jelaskan satu-satunya sebagai contoh ini untuk disini kan sebagai contoh kenapa harus pakai UP atau paranet fungsinya apa untuk menyaring sinar matahari ataupun sinar ultraviolet di saat yang tepat atau yang bagus yang yang dibutuhkan untuk tanaman sendiri untuk proses fotosintesis dari pengalaman dari para sesepuh sansiloper yang ada di Sidoarjo saya saya sering main sana sharing atau apa berbagi ilmu terus saling melengkapi tanaman koleksi mana yang layak ditani mana yang layak di koleksi cirinya bagaimana terus farnya yang bagaimana itu nanti akan saya jelaskan ke konten berikutnya di konten ini seperti apa yang saya jelaskan di awal saya akan menjelaskan masalah lokasi atau gambaran Greenhouse untuk tanaman jenisan Siviria yang parigata sesuai konten ini yang saya jelaskan jadi atasnya itu paling atas ada plastik UP plastik UP semuanya ada UP UP bawahnya ada Paranet nah ini Paranet yang ukuran 55% atasnya ada UP bawahnya Paranet 55% itu cakep 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 koleksinya nah seperti yang saya jelaskan kemarin untuk jenis tanaman Sansifera dia itu enggak suka lembab sirkulasi angin harus cukup kering bersih ya kan ini sirkulasi anginnya loss penyusunannya dimana disini Paranet yang digunakan 55 sampai 65% fungsinya apa untuk sinarnya sinar matahari itu biar mendapatkan cukup untuk daun daun tanaman Sansifera ini ya tempatnya terbuka anginnya sirkulasi anginnya loss itu tanaman-tanamannya dia enggak suka lembab sirkulasi angin dan sama di samping ini dikasih wareng fungsinya apa biar hama atau orang yang dari luar itu biar gak masuk ya ini wareng ini wareng ya tanaman ya ya atasnya kayak gini sirkulasi angin cukup sekarang ke tempatnya atau raknya raknya saya pakai ini besi biar kuat karena medianya sama kayak kemarin ya pasir sekamentah sama pupuk sudah saya jelaskan di konten yang pertama selalu kering ini jenis dragon black kenapa raknya tanaman sansi harus dikasih di atas fungsinya satu dia enggak suka tempat yang lembab sirkulasi angin harus cukup panasnya cukup nah ini kering bener-bener kering untuk menghilangi jamur kebusukan mantap ya ini raknya harus tingkat yang bawahnya bisa dipungsikan untuk tancap daun untuk petani yang atasnya ini ditaruh di atas ini apa maksudnya kalau dia kan sudah kuat akarnya biar mendapatkan sinar matahari yang cukup kualitas varikatannya biar bagus stabil terjaga ini untuk yang tempat ataupun lokasi sansifera yang daun tebal dia suka panas kering gak suka lembab gak suka air nah ini di konten berikutnya nanti kita akan bahas satu persatu oh iya eh terimakasih para ini para lover atas kaosnya dapat kiriman ini dari petani petani pinggir kota terimakasih salam semoga sukses untuk petani-petani pinggir kota yang di daerah ngersih kayaknya stagernya dibuat bersab bawahnya biar masih cukup untuk nganian dasarnya kering bersih gak lembab mantap koleksiannya eh sirkulasi anginnya cukup panasnya juga panas sekali sinar di pagi dari jam 6-10 dapet siang dapet sore dapet anginnya juga dapet sirkulasi angin itu ini tadi bagian dari atau lokasi atau tempat untuk tanaman sansifera yang jenis daun tebal ini jenis pingwi rorida pensil daun tebal semua ya kita beralih ke yang ke 2 sansifera jenis seri tripas jato nah ini gaya nya jadi ada 2 temen di atasnya di atasnya ini dikasih sama yupi sama paranet tapi paranetnya yang ukuran 85% karena di situ harjo ini panas ya daunnya dikasih yupi sama paranet kalau paranetnya ukuran 55% atau 65% itu masih tembus jadi daunnya kebakar gak kuat panas kalau seri tripas itu cocoknya di daerah lembang malang atau tempat-tempat yang dingin kalau ini daun tebal-tebal ditaruh sini biasanya habis ditanam atau tahap adaptasi banyak ya baru datang ini belum ada 1 bulan masih ditaruh di tempat yang terduh ini yang untuk jenis tripas mutasi monsen goldflame wendy putura puturanya whitney asahi golden banner craigy brasilian nah ini oke cuma itu aja yang saya berikan untuk ini ya lokasi atau gambaran nursery ataupun GH penjelasan saya mungkin cukup kita sambut lagi untuk content berikutnya bisa ke jenis varian dan san siviria ya seperti video tadi ya sudah saya berikan penjelasan gambarannya nursery ataupun greenhouse khusus untuk tanaman jenis san siviria yang daun tebal maupun yang lebar atau jenis seri trivas jata dan dan untuk bahan tanian atau tajab daun seperti raknya dibuat tingkat 3 yang paling atas itu ingat biasanya tanamannya ini ditaruh disitu biasanya akarnya sudah kuat dia sudah mulai berkembang kalau tanaman awal seperti sudah dijelaskan di konten yang kemarin kalau tanaman san siviria habis penggal dari anaknya ataupun habis penggal dari indunya maaf atau beli online ditaruh di tempat yang terduh dulu atau kalau di GHS ini lain ya kalau habis beli dari online atau penggal anaknya ditaruh di GH nya san siviria jenis trivas yang paranetnya ukuran 85% dibawahnya jadi gak terlalu panas cuma angin aja dapat cirkulasi kanan-kiri oke san silaper cukup sekian terima kasih atas waktunya melihat ini konten yang ini semoga sukses dalam bertahni sehat selalu dan jangan lupa jangan pernah putus asa untuk meraih keberhasilan coba mencoba dan selalu mencoba semoga sukses jangan lupa ya like and subscribe ttc truto oh iya eh terima kasih juga buat petani pinggir kota atas supportnya memberikan kaos ini ya petani pinggir kota memberikan kaos untuk mensupport channel youtube di ttc truto ini petani petani batas kota terima kasih apa nuri semoga sukses selalu dalam bertani dan membawa perkah amin ya rupiah oke jangan lupa like and subscribe jumpa lagi di konten berikutnya kita akan membahas jenis tanaman yang fokus ke tanaman mana yang layak ditani dan mana yang layak di koleksi oke selamat sore assalamualaikum terima kasih terima kasih